Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Prabowo Subianto yang kemarin Prabowo telah bertemu dengan Menhan Australia juga Menteri Luar Negeri Australia dimana antara Indonesia dan Australia ada hubungan bilateral dua negara karena memang Indonesia dan Australia bertetangga dan disitu ada beberapa kesepakatan dan kesepahaman antara Indonesia dan Australia nah teman-teman berikutnya Prabowo bertemu dengan para tokoh Papua untuk membahas tentang perekonomian pertahanan di Papua dan setelah itu Prabowo juga bertemu dengan Menhan Korea untuk membahas terkait proyek pesawat KFB-IFB yang selama ini telah dikerjakan sama-sama antara Indonesia dan Korea nah teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami temui Prabowo sejumlah tokoh Papua menyampaikan 10 pikiran untuk membangun Papua sejumlah tokoh Papua menemui Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua para tokoh Papua yang bergabung dalam tim forum Peduli Papua Maju itu diterima Prabowo Subianto di Gediamannya Jalan Kartanegara 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Selasa 10 Desember 2019 malam para tokoh Papua tersebut antara lain tokoh masyarakat Saireri Petrus Yora Mambai kemudian Akademisi Daniel Ayub Dalam kemudian tokoh agama Otnail Sen dan Sinsonsoni Manuaj tokoh HAM Papua Matius Murib kemudian tokoh pemuda Kabupaten Jayapura Budi Projo Negoro Yaku Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua Yanni yang diminta para tokoh Papua untuk memfasilitasi pertemuan dengan menahan mengatakan pertemuan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan keakraban menurut dia masukan yang disampaikan para tokoh tersebut kepada Prabowo dinilai rasional dan relevan untuk kondisi Papua Pak Prabowo menyampaikan terima kasih atas aspirasi para tokoh Papua terkait masukan soal peningkatan akses dalam rekrutmen TNI Menhan akan melakukan afirmatif akses terhadap orang asli Papua agar mendapatkan porsi lebih dalam rekrutmen anggota TNI kata Yanni di Jakarta pada Irabu 11 Desember 2019 Yanni mengungkapkan Prabowo akan terus membuka pintu bagi para tokoh Papua yang ingin menyampaikan masukan kepada Kementerian Pertahanan Sementara itu teman-teman Prabowo Subianto mengaku sangat memahami karakter masyarakat Papua karena separuh hidupnya berada di Indonesia Timur Bahkan dia juga berdarah Indonesia Timur Orang Papua suka bicara belak-belakan dan terus terang namun hatinya sangat baik ucap Prabowo Subianto Menurut Prabowo pendekatan pembangunan yang harus dikedepankan dalam konteks Papua adalah dengan sentuhan tangan dan hati bukan dengan kekuatan militer Saya sebagai menhan selalu meminta para jurid TNI melakukan pendekatan kepada rakyat dengan hati bukan pendekatan represif militeristik yang bisa mengorbankan masyarakat kata Prabowo Subianto Pada pertemuan tersebut juga dijelaskan bahwa untuk melihat kondisi Papua terkini Prabowo berencana mengunjungi Papua dalam waktu dekat ini antara Desember atau Januari mendatang Nah teman-teman Berikut 10 poin pikiran Forum Peduli Masyarakat Papua Maju Yang pertama Distribusi sumber daya manusia orang asli Papua atau OAP dalam birokrasi pusat pemerintahan termasuk penempatan OAP pada esran tertentu di Kementerian Pertahanan Dua Pemerataan dan distribusi kesejahteraan bagi OAP melalui subsidi kegiatan sosial ekonomi berbiaya tinggi Ketiga Pengembangan wilayah perbatasan NKRI di Papua sebagai pusat pertumbuhan ekonomi agar orang asli Papua di wilayah-wilayah perbatasan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi Kemudian yang keempat Pengembangan kota-kota bersejarah di Papua yang ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai pusat destinasi wisata sejarah seperti Libya, Serui, dan Bovendigoel Kemudian yang kelima peningkatan kesadaran ketahanan nasional di Papua dan Papua Barat dengan membentuk badan pengembangan ideologi Pancasila BPIB perwakilan Papua dan Papua Barat di Jayapura Enam, pemulihan solidaritas nasional di Papua dalam konteks penghargaan terhadap tokoh-tokoh Papua yang ikut andil dalam sejarah perjuangan kemerdekaan serta penyelesaian isu-isu HAM yang berbasis pada jaminan kesejahteraan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia Ketujuh, mengendalikan secara efektif operasi militer dalam pengejaran kelompok kriminal bersenjata KKB di beberapa wilayah konflik di Papua agar tidak berdampak pada masyarakat sibil Delapan, membangun sarana dan prasarana transportasi darat dan udara di wilayah pegunungan yang efektif dan berkualitas sebagai bagian dari strategi membangun pertahanan nasional Sembilan, meningkatkan akses orang asli Papua dalam rekrutmen menjadi para jurid TNI atau Polri Kesepuluh, meningkatkan kesejahteraan para jurid TNI Polri yang ditegaskan di Papua terutama di wilayah-wilayah konflik Itulah teman-teman 10 aspirasi atau 10 poin pokok pikiran Forum Peduli Papua yang disampaikan lewat Menhan Prabowo Subianto Tentunya tokoh Papua berharap 10 poin itu bisa segera direalisasikan Nah teman-teman, setelah bertemu dengan masyarakat Papua lewat tokoh-tokohnya Kemarin Prabowo juga bertemu dengan Menhan Korea Prabowo membahas proyek pesawat tempur KFH-IFH Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Republik Korea Jenderal Purnawirawan H.E. Cheong Keong Do beserta rombongan Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan penghargaan atas kunjungan Menhan Korea ke Indonesia Mengingat Korea bagi Indonesia merupakan negara bersahabat yang keberadaannya sangat penting di wilayah regional Hubungan diplomatik kedua negara ini telah terjalin sejak 1973 dan semakin berkembang dari tahun ke tahun khususnya di bidang pertahanan dan teknologi industri Ujar Karuhumas Setjen Kemhan Brigjen TNI Toto Sugiharto kepada Sidosnews.com Pada hari Kamis 12 Desember 2019 Menurut dia, perjanjian kerjasama pertahanan kedua negara ini juga tertuang dalam dokumen perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada 12 Oktober 2013 di Jakarta Dokumen tersebut berisi kerjasama yang menitik beratkan dalam bidang logistik dan industri pertahanan Dalam kesempatan tersebut, Prabowo berharap pertemuan dengan Menhan Republik Korea ini dapat meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara yang telah terjalin atas dasar saling menghormati dan menhargai Staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Kementerian Pertahanan, Daniel Ansar Simanjuta mengatakan Pertemuan berlangsung selama 3 jam Disinggung soal perkembangan pembuatan pesawat tempur KFH-IFH, Daniel mengaku hal itu masih dibicarakan antar kedua Menteri Pertahanan tersebut Masih dibicarakan, kita masih bernegosiasi terkait hal tersebut Pak Menhan juga masih bernegosiasi dengan melihat berbagai kemungkinan keputusan yang bisa diambil termasuk terkait anggaran dan sebagainya Ucap Daniel Ansar Simanjuta Nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait aktivitas yang dilakukan oleh Menhan Prabowo Subianto Begitu padat, begitu banyak acara Pertemuan demi pertemuan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto Dan saya melihat Menteri yang paling sibuk Menteri yang banyak fans Menteri yang banyak disorot media adalah Prabowo Subianto Mudah-mudahan Menhan Prabowo Subianto tetap fit, tetap kuat, tetap sehat Untuk bisa menjalankan kegiatan sehari-hari Sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya Dan terakhir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax